Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Toto 77 kali ini saya akan memberitahukan idealnya pergantian air di toples 4 liter dan 2 liter itu saksikan terus videonya ya nah gini sob ini saya pakai toples 4 liter toples 4 liter ya jadi idealnya toples 4 liter itu pergantian airnya di berapa hari gitu ya kan tapi sih banyak teman-teman yang membuat pemula ya khususnya pasti bingung oh berapa hari sih digantinya atau berapa minggu sih digantinya jadi gini kalau buat saya pribadi toples 4 liter ini saya gantinya itu di seminggu di hari minggu jadi Senin saya ganti air jadi minggu saya ganti jadi toples 4 liter ini saya gantinya satu minggu sekali jadi itu jadi buat ikan-ikannya sendiri juga satu minggu sekali itu sehat banget ini kita contohnya kayak gini ya sampai yang kita buka ini saya gantinya satu minggu satu kali di toples 4 liter ini di multi color ini satu minggu nah kalau yang 2 liter karena ada toples 2 liter ini ataupun karena ikannya udah banyak yang keluar jadi udah saya cuci semua bersih kalau toples di 2 liter saya gantinya itu di hari ketiga 3 hari 3 hari paling lama-lamanya paling telat-telatnya 4 hari itu juga airnya udah kotor banget jadi kalau menurut saya sih paling bagus toples 2 liter itu 3 hari sekali yang 4 liter itu 1 minggu sekali kenapa harus 1 minggu sekali jadi ternyata udah saya prediksi saya survei gitu ya waktu saya dalam toples 4 liter ini orang penuh nih segini penuh jadi kalau saya cek dengan ikan dengan lapakan dengan kotoran-kotorannya itu satu minggu itu baru dia kelihatan agak sedikit apa ya agak sedikit kotor gitu ya nah kalau saya cek 2, 3 hari 4 harinya itu saya lihat masih bening jadi di hari seminggu itu biasanya dia udah mulai agak kotor dibawahnya lagi banyak kotoran gitu kan banyak banget kotoran nah jadi idealnya kalau menurut saya di 1 minggu sekali untuk toples 4 liter nah terus gimana kalau buat botol mineral yang udah dipotong seperti ini 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 sepegan contoh aja ya ini karena ikan baru naik dari apa namanya lubukan baru sortir kalau di botol mineral yang udah dipotongin ini saya gantinya itu 3 hari juga hampir sama dengan toples 2 liter gitu tapi lebih bagusnya lagi di hari kedua 2 hari sekali gantinya lebih bagus gitu nah itu aja teman-teman semua jadi pergantian apa namanya air toples air di toples 4 liter 2 liter dan di botol mineral mineral itu yang 4 liter seminggu 1 minggu sekali yang 2 liter 3 hari sekali kalau yang ini paling telat-telatnya 3 hari sekali jangan sampai gak diganti sob karena kasihan PH nya juga udah berubah kejernihannya juga berubah dan amoniak di bawahnya juga udah banyak banget gitu jadi kalau bisa yang botol mineral 2 hari sekali paling telat-telatnya 3 hari sekali gitu teman-teman yang udah mampir di channel total 77 terima kasih yang udah subscribe yang belum tolong dibantu subscribe nya dan cukup sekian aja ya teman-teman ya semoga channel saya makin berkembang makin bermanfaat dan informasi yang saya bagikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam Cepang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati